Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD melakukan kunjungan untuk membangun sinergitas dengan Kampus Universitas Al-Assyariya Mandar atau UNASMAN Minggu 13 Desember 2020 Kedatangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi disambut baik oleh Rektor UNASMAN Kuduria Sahabuddin Dalam kunjungan tersebut, Menteri memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa Di kesempatan ini, Abdul Halim Iskandar menyampaikan Pertama, UNASMAN memiliki perjalanan sejarah yang baik Termasuk punya andil cukup signifikan di dalam lahirnya Provinsi Sulawesi Barat Olehnya itu, perguruan tinggi harus didukung Kedua, membangun sinergitas antara Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan UNASMAN Kedepannya, kampus bisa menjadi bagian penting di dalam proses pembangunan dengan merujuk kepada arah kebijakan pembangunan desa Dua hal tersebut yang melatar belakangi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi berkunjung di kampus tersebut Makanya, saya berharap kepada mahasiswa UNASMAN agar belajar dari dua sumber dari literatur, teori dan konteks masyarakat harus menjadi bagian dari sumber belajar yang tidak kalah penting Rektor UNASMAN Kuduria Sahabuddin mengatakan dengan adanya kunjungan ini semoga pihaknya dapat melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sehingga bersinergi untuk pembangunan daerah ini Sehingga kami berharap tadi sama Pak Menteri ada bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara UNASMAN dan Kementerian Desa terkait dengan program Kementerian Desa sehingga UNASMAN bisa bersinergi dalam menjalankan programnya Kementerian Desa Kita diminta tindakan Ya, kita diminta tindakan Ya, kita diminta tindakan Ini Pak Menteri tadi saya sampaikan kira-kira kapan saya membuat MOU-nya segera mungkin Ibu Rektor di Jakarta Dengan adanya kunjungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Barat memotivasi mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan desa khususnya melalui program pengabdian masyarakat oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat universitas maupun organisasi kampus lainnya pada pelaksanaan kuliah kerja nyata Pada hari yang sama Minggu 13 Desember 2020 UNASMAN pada malam apresiasi kinerja perguruan tinggi swasta LLDT Wilayah 9 Tahun 2020 yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Korontalo berhasil menyambut 3 penghargaan terbaik untuk LLDT Wilayah 9 3 penghargaan tersebut yaitu pertama kategori kampus peningkatan kinerja terbaik di wilayah LLDT 9 kedua kategori kampus penerima dana hibah penelitian terbesar dan ketiga kategori peningkatan kinerja terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Parat Hubungan kita dengan beberapa petinggi-petinggi membuat dari konteks UNASMAN ini satu bukti bahwa UNASMAN semakin diakui baik secara lokal untuk UNASMAN Terima kasih telah menonton